Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat jelajah pustaka yang saya cintai dan yang saya hormati Pada episode ke-6 ini Saya Ahmad Swedi bersama Mas Danar Kita mendatangi perpustakaan pribadi seorang aktivis senior Sekarang itu setangga Sekarang itu setangga Mas Wahyu Susilo Beliau sekarang di Migrant Care Sebelumnya di INV dan berbagai aktivitas Dan beliau adalah alumni fakultas sastra prodisi jarah Dari Universitas 11 Maret Surakarta Beliau juga adalah adik dari Mas Tukul Sangat terkenal Sebagaimana kaosnya Mas Danar Wicu Tukul yang terkenal Seorang penyair yang diculik ya Oleh Orde Baru yang sampai sekarang Tidak Tidak ketahuan Nah kali ini kita ingin Berbincang-bincang Tentu saja Mas Wahyu Meskipun aktivitasnya itu berkaitan dengan Migrant Tentang Apa namanya Pekerja Migrant Baik perempuan maupun laki-laki Di seluruh Indonesia Dan di berbagai negara Malaysia Timur Tengah Taiwan Hong Kong Korea Dan seterusnya Tetapi beliau masih konsisten Mengikuti Buku-buku sejarah Sejak S1 Nah ini yang Sangat menarik Dan produktif menulis Dan produktif menulis Kebetulan Bulan depan akan nulis Di jurnal saya Fakultas Islam Nusantara Unusia Jadi Tadi pagi masih pamer di Facebook Dan tulisan saya di kompa Mas Wahyu Mungkin bisa sedikit Memberikan Introduksi Kepada Para pemirsa Tentang latar belakang Mungkin termasuk Wiji Tukul Sedikit disinggung Sebelum Malang melintang Di dunia NGO Saya kira Tentu sangat Perkaitan Kalau bicara Soal kegemaran Membaca buku Itu juga Tidak lepas Dari Interaksi Saya Dengan Mas Wiji Tukul Karena Sejak SMA Dia mengkoleksi Buku Banyak buku Terutama buku-buku Sastra Itu yang sebenarnya Juga mempengaruhi Saya kemudian Untuk masuk Fakultas Sastra Padahal dia Tidak kuliah Dia hanya selesai Bukan hanya selesai Dia putus Di tengah jalan Ketika Kelas 2 SMKI Waktu itu Sekolah menengah Karawitan Indonesia Tapi Waktu itu Muncul Keheranan saya Mengapa Ketika Dia berhenti Sekolah Minat bacanya Masih tetap Mengkoleksi Bayangkan Dulu Dia tinggal Di desa Tinggal Di kampung Tetapi Sangat produktif Membuat Visi Dan Mengumpulkan Buku-buku Untuk Ya Obinya adalah Sebenarnya Yang mungkin Sampai sekarang Itu Masih sering Apa Saya lakukan Juga dengan Beberapa Teman Itu Adalah Mencari Buku-buku Bekas Kalau dulu Di Solo Yang legendaris Di belakang Sriwedari Atau Kemudian Di Alun-alun Utara Solo Di Jogja Di shopping center Dulu Saya malah Sama Mas Eko Sulistia Yang kemarin Juga di Kauan Jara Itu teman Satu kelas Saya Waktu Kuliah Bahkan Sampai Nyari-nyari Buku Selain di Shopping Juga di Pasar Juhar Semarang Jadi Banyak Dapat Buku-buku Langkah Seperti itu Dan Saya kira Itu kemudian Menjadi Bekal Bekal ketika Selain Bekal Sekolah Karena Waktu itu Tentu Buku-buku Bacaan Akan makin Melengkapi Karena pada Masa Kita Berkuliah Di masa Orde Baru Kan hanya Diktat Dan diberikan Tapi ketika Kita Membaca Buku-buku Di luar Diktat Itu Bukan hanya Menumbuhkan Atau Memberi nilai Tambah Ketika kita Berkuliah Tapi ini Juga Memberi Juga Dorongan Kekritisan Kita Karena Waktu itu Kemudian Kita Dapatkan Buku-buku Waktu itu Buku yang Kemudian Menjadi Salah Satu Acuan Kami Itu adalah Buku yang Ditulis Hadisah Sono Sama Pak Seritua Arif Indonesia Ketergantungan Dan Keterbelakangan Seperti itu Karena Dan Waktu itu Buku itu Sudah langkah Saya dapat Sama Eko Itu Di Pasar Johar Dan Itu Memperlihatkan Oh Ternyata Ekonomi Indonesia Itu Begitu Rapu Jadi Seketika Orde Baru Ada Pembatasan Terhadap Akses Bacaan Kita Jurusun Napsunya Tinggi Jadi Di masa Orde Baru Meskipun Ada Pembatasan Bacaan Terutama Buku-buku Kritis Termasuk Bukunya Seritua Arif Dan Adi Sason Termasuk Buku yang Dibatasi Karena Dia Kritis Tentang Ketergantungan Karena Perspektif Ekonomi Pembangunannya Beda Beda Dengan Ekonomi Menstrim Terutama Amerika Latif Arif Budiman Juga Disertasinya Jadi Kita Waktu itu Mengikuti Orang-orang Muda Yang sedang Menulis Disertasi Kita Mas Muda Sekali Angkatan Tahun Berapa Saya Masuk Tahun 87 Masuk Kecebur Waktu itu Langsung Kemudian Diajak Mas Tukul Juga Mengikuti Sidang Pengadilan Istinugro Terkait Dengan Soal Buku Menyebarkan Buku Pramudia Kemudian Diadili Itu yang Menimbulkan Kehiranan Kami Ini hanya Jual Buku Bukan hanya Jual Buku Kemudian Mendiskusikan Buku Bukunya Bagus Tapi Malah Diadili Seperti Itu Tapi kan Ini ya Mas Wahyu Ini kan Sebetulnya Kebanyakan Itu yang Dicari Buku haram Satu kan Susah Nyarinya Kedua Resiko Kalau Kita Kedapatan Menyimpan Atau Bahkan Sedang Membaca Tapi Menjadi Dorongan Sangat Kuat Apa Menyebabkan Saya pun Sampai Sekarang Juga berpikir Kenapa Dulu Kita Begitu Ya Kalau Kata Bung Karno Memang Jadi Aktivis Harus Mau Nyerempet Seperti Itu Tapi Juga Saya Kira Ini Berkaitan Dengan Kebidangan Kita Waktu Sekolah Karena Saya Bidang Sejarah Mau Nggak Mau Juga Harus Banyak Dokumen Dokumen Yang Mungkin Dokumen Yang Nggak Denginkan Waktu Itu Tapi Harus Kita Baca Nah Misalnya Kemudian Di Ujung Masa Kuliah Saya Misalnya Saya Nulis Soal Kebangkitan Syarikat Islam Sampai Menjadi Partai Komunis Indonesia Ada Teman Saya Yang Nulis Soal Tan Malaka Itu Kan Juga Buku Buku Gelap Semua Tapi Itu Juga Menjadi Salah Satu Pelindung Kami Mengapa Cari Buku Kami Kan Mahasiswa Sejarah Kami Kan Harus Juga Membaca Dokumen Dokumen Yang Meskipun Itu Dianggap Berbahaya Seperti Itu Bayangkan Waktu itu Saya Angkatan Lebih Dulu Tapi Saya Itu Tafsir Hadis Bayangkan Tapi Saya Bertemu Dengan Teman Satya Wacana UGM UN Dari Bandung Jakarta Bukan Hanya Soal Fisik Tapi Interaksi Keilmuan Tadi Itu Saya Terpengaruhi Tentang Ilmu Sejarah Tentang Ilmu Kritisismo Terhadap Ekonomi Ketergantungan Saya Tahu Dari Pergaulan Itu Mungkin Juga Karena Ini Situasi Di Luar Kampus Yang Berkembang Saat Itu Ikut Berpengaruh Misalnya Kalau Saya Ngasal Ingat Akhir 80-an Itu Kelompok Studi Sudah Mulai Bersinggungan Dengan Kasus Pengusuran Pedung Mumpul Saya Ikut Nah Itu Membuat Interaksi Mahasiswa Terkota Kemudian Jadi Terfasilitasi Otomatis Kemudian Sering Teratur Kemudian Berlangsung Mungkin Itu Pengaruh Saya Kira Sangat Berpengaruh Dan Pengaruh Yang Besar Karena Kemudian Disitulah Pertukaran Bahan-Bahan Bacaan Bukan Hanya Buku-Buku Resmi Tapi Buku-Buku Kejemahan Dicetak Dengan Stensilan Waktu itu Waktu itu Kita Bacanya Misalnya Stensilan Dari STF Triarkara Tentang Marsismo Meskipun Sebenarnya Itu Kritik Terhadap Marsismo Tapi Kita Bacanya Tetap Sembunyi-sembunyi Seperti Itu Nah Baru Kemudian Itu Menjadi Buku Buku Resmi Itu Setelah Baru Jatuhkan Juga Teologi Pembebasan Itu Ada Beberapa Bahkan Ada Bukan Disertasi Saya Kira Itu Baru Tesis Dari Penipas Kristen Dimana Itu Dilarang Secara Eksplisit Tapi Kita Justru Menyebar Mas Wajik Waktu itu Gimana Caranya Menyimpan Keinginan Untuk Apakah Kata-kala Membelanjakan Di Tempat Lain Karena Pasti Fokusnya Ngumpulin Uang Untuk Nyari Buku Iya Saya Kira Salah Satu Strategi Yang Kami Pakai Waktu itu Sebenarnya Media Yang Ada Itu Sudah Memberi Ruang Pada Mahasiswa Saya Ingat Koran Eksponen Di Jogja Itu Kan Kalau Setiap Kita Nulis Itu Kita Dapat Honor 7500 Itu Sudah Dapat Dua Tiga Buku Apalagi Kalau Itu Buku Buku Bekas Separuh Separuhnya Pasti Untuk Gratisin Teman Makan Untuk Makan Kemudian Juga Kita Beruntung Waktu itu Kita Dapat Hibah Perpustakaan Dari Mas Halim Hade Waktu itu Tahun 89 Atau 90 Halim Kan Pergi Ke Amerika Dia Ngajar Bahasa Indonesia Di Michigan University Dia Punya Perpustakaan Yang Saya Kira Relatif Lengkap Sekali Jadi Waktu itu Terbitan Pustaka Jaya Seperti Bukunya Pak Sartono Bukunya Hitter Suterland Bukunya Siapa itu Robert Fanny Bukunya Pliford Gert Punya Lengkap Semua Jadi Ini Yang Saya Kira Kemudian Menimbulkan Gairah Kita Untuk Kemudian Dalam Kegiatan Literasi Itu Buku-buku Pokok Tentang Itu Jadi Memang Ini Apa Namanya Baca Nulis Baca Nulis Kira-kira Aktifitas Pokoknya Diskusi Demonstrasi Dan demo Kalau demo Kan dikata Mereka Senam Mari kita Senam Kita Tidak Memisahkan Jadi Satu Satu Rangkaian Terutama Pes mahasiswa Saya Waktu itu Di arena Membaca Belajar Tukar Pikiran Itu Bagian Karena Saya Kira Kepercayaan Kita Atau Paling Tidak Terminologi Kita Pakai Praksis Aksi Teori Refleksi Satu Proses Dialektis Yang memang Harus Dialami Semua Tidak Hanya Baca Lalu Baca Diskusi Dan Saya Kira Fase Akhir 80-an Kan Fase Anti Tesis Terhadap Generasi Kelompos Studi Yang Menara Gading Jadi Teman-teman Habis diskusi Baca Buku Lalu Kemudian Terjun Mendampingi Kasus-kasus Sanggata Tanah Jadi Buku-buku Yang terkumpul Ini Termasuk Di ruangan Lain Karena Ini ruangannya Ada Beberapa Jadi Bukunya Hanya Ini Nanti Ada Jadi Buku-buku Yang ada Di sini Termasuk Pergulatan Pada Waktu Mahasiswa Dan Ini Atau Yang Banyak Kejajar Karena Benda-benda Kalau Yang Mahasiswa Hanya Sedikit Ada Juga Satu Tadi Yang Saya Sampaikan Peninggalan Dari Mas Tukul Tapi Ini Banyak Ketika Saya Sudah Berada Di Jakarta Misalnya Kalau Di Lemari Ini Juga Koleksi Berdua Saya Sama Istri Saya Karena Buku-buku Tentang Perempuan Kemudian Juga Ada Juga Buku-buku Yang Karena Pekerjaan Karena Dulu Saya Kerja Untuk Isu Selain Perempuan Juga Untuk Isu Ketenaga Kerjaan Untuk Isu Migrant Worker Selain Juga Dari Pustaka-pustaka Indonesia Saya Juga Dapatkan Filipin Banyak Sekali Misalnya Kepustakaan Tentang Apa Migrasi Seperti Itu Kemudian Saya Kira Tapi Tetap Subyek Yang Utama Yang Paling Saya Suka Itu Subyek Sejarah Karena Itulah Yang Saya Nulis Apapun Basisnya Dari Fakta-fakta Sejarah Seperti Itu Bagaimana Ceritanya Setelah Kuliah Terus Masuk Ke Dunia NGO Belum pernah Kerja Profesional Atau Di kantor Pernah Profesional Jadi konsultan Sambil Saya Kuliah Selesai 7 tahun 7 setengah Tahun Tapi P Enggak Enggak Jelek-jelek Amat Juga Di atas 3 Sekripsi Nilai 4 Itu sebenarnya Jadi pekal Saya juga Ngelamar dosen Percaya dirilah Ngelamar dosen Ternyata Enggak lulus Di UNS juga Tapi Enggak lulus Tes wawasan Kebangsaan Sudah ada Litsus M4 Teman saya Eko aja Juga Enggak lulus Padahal Dia juga Nilainya Kumlot Semua Semua Karena Tes wawasan Kebangsaan Kayak Udah baru Litsus Tapi Kemudian Enggak jauh-jauh Dari dunia Aktivisme Saya masuk Di aktivis NGO Pertama Dulu Di Solo Juga Sudah Di Kita Pertiwi Di Energi Untuk Rakyat Waktu itu Karena Waktu itu Setelah Rame-rame Kedung Ngombo Selesai Kita juga Aktif Di penolakan PLTN Di Jepara Dan itu Malah Lebih jauh Kita Harus Soal Energi Alternatif Soal Soal Yang Lebih Mengajukan Alternatif Seperti itu Kemudian Ketika Di Jakarta Memang Lebih Banyak Fokus Untuk Isu Pekerja Migran Saya Masuk DSP Solidaritas Perempuan Itu Isu Pekerja Migran Kemudian Sempat Di Konsorsium Pembela Buruh Migran Kemudian Isu-isu Pembangunan Ada di Invit Saya pernah Kerja di Invit Kemudian Sejak 2004 Saya Bersama Anies Cakmul Dan Mas Alek Mendidikan Migran Care Berarti Isu Pekerja Migran Itu Mas Wahyu Cukup Panjang Ya Maksudnya Dibanding Dengan Yang lain Gaya Tapi Waktu Invit Kan Saya Juga Memaksimalkan Isu Relasi Internasional Isu Itu Dalam Invit Kan Semacam Konsorsium Jadi Satunya Isu Itu Dan Saya Kira Ketertarikan Sebenarnya Saya Nulis Skripsi Tentang Buruh Sebenarnya Jadi Sejarah Buruh Sejarah Pertumbuhan Gerakan Buruh Perkotaan Kasusnya Adalah Bagaimana Syarikat Islam Semarang Mengorganisir VSTP Menginfiltrasi Sebenarnya Sampai Kemudian Malah Menjadi Salah Satu Pionir Dari Partai Yang pertama Kali Menggunakan Kata Indonesia Partai Komunis Indonesia Nah Saya Tahu Kenapa Enggak Diterima Sekarang Banyak Menangani Banyak Kasus Kasus Ini Seperti Kasus Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Lain Tapi Ternyata Yang ke luar negeri Yang ke luar negeri Tertama Tapi Ternyata Ada Dimensi Dimensi Bagaimana Ini Ternyata Pola Eksploitasinya Mulai dari Desa Sampai Mulai dari Awal Sampai pada Tingkat Global Seperti itu Setelah Kembali Sehingga Memang Butuh Analisis Analisis Yang Lain Kalau Tradisi Di Indonesia Sendiri Misalnya Yang Mengkaji Migrasi Tenaga Kerja Misalnya Teman-teman Demografi Teman-teman Geografi Itu Lebih banyak Melihat Hanya pada Soal Push and Pull Faktor Statistik Hanya melihat Karena Dia miskin Dia kerja Tapi Enggak melihat Dimensi Dimensi Yang Lain Dimensi Dimensi Bagaimana Diplomasi Negara Yang Lemah Dimensi Dimensi Mengapa Ini Terjadi Karena Ternyata Karena Ketimpangan Ada Negara Miskin Dan Ada Negara Kaya Sebenarnya Perkuali Atau Faktornya Itu Tidak Se-simple Pusat Jadi Mas Suayu Perhatian Yang Berubah Dari Apa Dari Solo Katakanlah Ke Jakarta Itu kan Hampir Fokus pada Migran Mulai masuk Keburu Dan lain sebagainya Itu Ada pengaruhnya Terhadap Koleksi Buku Bacaan Tentu Basisnya Tetap Sejarah Tapi Ada Ya Saya Kira Kemudian Saya Juga Memperluas Koleksinya Tentu Selain Buku-buku Feminisme Buku-buku Perburuan Tapi Juga Buku-buku Tentang Ekonomi Politik Dan Hubungan Internasional Karena Saya Kira Soal Migrasi Itu Sangat Erat Sekali Dengan Soal Relasi Politik Internasional Dan Juga Tentu Sebenarnya Buku-buku Legal Buku-buku Hukum Ketenaga Kerjaan Meskipun Mungkin Apa Ya Saya Awam Banget Soal Itu Jadi Harus Mengupgrade Harus Upgrade Misalnya Juga Soal Yang Terakhir Saya Punya Keminatan Soal Human Trafficking Soal Perdagangan Manusia Sebenarnya Kalau Secara Kesejarahan Perdagangan Manusia Itu Sudah Menjadi Tuntutan Waktu Kongres Perempuan Indonesia Tapi Kan Sekarang Ada Perkembangan Perkembangan Yang Terbaru Di Internasional Aja Secara Peristilahan Itu Ada Ada Human Trafficking Ada Yang Modern Slavery Itu Ternyata Varyanya Beda-beda Dan Itu Ternyata Tinjuan Ekonomi Politiknya Juga Beda-beda Seperti Itu Itu Yang Saya Kira Juga Harus Dipahami Seperti Misalnya Bagaimana Driving Policy Amerika Serikat Amerika Serikat Itu Punya Laporan Sendiri Tentang Trafficking In-Person Report Tapi Kemudian Juga Ada UNODC Yang Juga Bikin Report Seperti Itu Jadi Juga Ada Banyak Kepentingan Politik Tidak Hanya Soal Kepentingan Humanistik Atau Kepentingan HAM Tapi Seperti Juga HAM Ada Kepentingan Kepentingan Politik Di baliknya Dan Kita Tentu Harus Memahami Seperti Itu Tapi Kalau Bicara Ini Mas Pekerja Migran Itu Sebetulnya Dalam Pengamatannya Mas Wahyu Selama ini Pemicu Utamanya Faktornya Apa Ya Tentu Awalnya Adalah Soal Ekonomi Soal Ekonomi Tapi Kemudian Juga Berkembang Yang Saya Kira Ini Yang Juga Sedang Saya Lakukan Migran Selalu Berkaitan Dengan Krisis Mobilitas Manusia Sebenarnya Migrasi Tenaga Kerja Itu Kan Juga Bagian Dari Mobilitas Manusia Bagian Dari Urbanisasi Perpindahan Ke pusat Ekonomi Seperti itu Jadi Misalnya Perang Menghasilkan Pengungsi Kemudian Bencana Alam Sekarang Yang Juga Lagi Rame Itu Climate Migration Jadi Perubahan Iklim Itu Juga Menimbulkan Perpindahan Manusia Dan Saya Kira Kalau Soal Migrant Worker Itu Lebih Banyak Soal Inequality Soal Ketimpangan Antara Negara Miskin Negara Kaya Dan Misalnya Krisis 98 Itu Bagi Indonesia Migrasi Kemudian Menjadi Penyelamat Karena Di krisis 98 Kemudian Outlet Semacam Jadi Misalnya Dulu Kan Kemudian Pekerjaan Hilang Banyak Di Indonesia Kemudian Upah Merosot Ya Pilihannya Kerja Keluar Negeri Indonesia Kemudian Terima Remiten Tinggi Banget Bahkan Sampai Tahun 2004 Dibanding Tahun 97 Itu Meningkat Lima Kali Lipat Dan Sekarang Perkembangannya Adalah Remiten Itu Nilainya Lebih Tinggi Daripada FDA Sama ODA Artinya Secara Ekonomi Itu Menjadi Sangat Penting Nah Itu Berkebalikan Dengan Krisis Sekarang Krisis COVID Itu Ternyata Pelambanan Migrasi Ini Membuat Juga Laju Volume Remitensi Itu Melambat Bahkan Menurun Kalau Prediksi Dari Bank Dunia Itu Merosot Sekitar 7 Sampai 10 Persen Dan Saya Kira Itu Punya Pengaruh Yang Besar Tapi Lagi-lagi Juga Pekerja Migran Itu Juga Belum Menjadi Perhatian Dalam Konteks COVID Sebelum Soal Relasi Internasional Sebenarnya Masalah Struktural Kalau Bicara Soal Migran Buruh Migran Apa Sebenarnya Di Indonesia Masalah Struktural Masalah Masalah Adalah Pembangunan Yang Tidak Berpihak Pada Kelompok Marginal Kelompok Marginal Misalnya Sebenarnya Kalau Kita Benahi Soal Kebijakan Agraria Kita Kita Benahi Soal Kebijakan Perburuan Di Dalam Pemerantahan Tanah Kenaikan Kenaikan Jalan Jalan Itu Tidak Kemudian Menjadi Pendorong Yang Kuat Untuk Migrasi Besar-besaran Saya Tentu Berada Dalam Posisi Orang Bermigrasi Itu Adalah Asasi Manusia Tapi Kalau Bermigrasi Berkali-kali Bahkan Itu Menimbulkan Siklus Kemiskinan Ini Yang Namanya Force Migration Ini Yang Harus Dihindarkan Yang Kita Inginkan Adalah Voluntary Migrasi Kalau Misalnya Bisa Enggak Migrasi Buruh Migration Itu Dibikin Semacam Bisnis Maksudnya Orang Ya Memang Kerjaannya Itu Sebagai Profesional Lalu Ini Menguntungkan Semua Bisa Itu Bisa Enggak Sebenarnya Konsepsi Idealnya Seperti Itu Jadi Ada Namanya Komitmen Internasional Itu Global Compact Migration Jadi Dia Mendambakan Migrasi Itu Migrasi Yang Aman Kemudian Migrasi Yang Teratur Dan Migrasi Yang Tertip Jadi Global Migration Of Safety Orderly And Regular Seperti Itu Nah Itu Mencaratkan Adalah Migrasi Yang Berbiaya Murah Kemudian Ada Banyak Pintu Tidak Terjadi Monopoli Yang Terjadi Di Risa Ini Monopoli Sebenarnya Dan Monopolinya Di Bawah Permukaan Monopolinya Dulu Dilegitimasi Oleh Pemerintah Dengan Undang-Undang Dulu Namanya Undang-Undang 39 Tahun 2004 Dimana Hanya Melalui PPTKIS Migrasi Resmi Itu Boleh Dilakukan Selain Itu Dianggap Ilegal Selain Itu Bisa Dikriminalisasi Saya awam ya Tapi Kalau misalnya Yang saya sebut Tadi Profesional Tadi Itu Pemerintah Memang Menyiapkan Tenaga Keterampilan Kemudian Memantau Peluang Kerja Dimana Misalnya Di Timur Tengah Di Arab Dibutuhnya Apa Lalu Ini Dididik Sesuai Dengan Kebutuhan Sekarang Kayaknya Tidak Mengasal Sebenarnya Kalau Menurut Amanat Undang-Undang 18 Tahun 2017 Alahnya Kesitu Jadi Kalau Dulu Itu Diberikan Monopoli Sekarang Itu Didesentralisasi Pelatihan Pelatihan Itu Harusnya Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Selevel Kabupaten Tapi Proses Pelayanan Itu Sampai Pada Tingkat Desa Pelayanannya Sampai Tingkat Desa Dan Kemudian Buru Migran Atau Pekerja Migran Tidak Boleh Lagi Dibabani Biaya Penempatan Dulu Biaya Penempatan Tinggi Sekali Nah Biaya Penempatan Itu Sekarang Semua Bentuk Layanan Publik Pembuatan Paspor KTP Identitas Lain Free Pelatihan Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Baya Kesehatan Juga Menjadi Beban Dari APBN Ini Sudah Jalan Ini Sedang Dalam Proses Perumusan Sebenarnya Aturannya Sudah Jalan Tapi Ini COVID Ini Saya Kira Menjadi Dan Kita Ingin Dorong Bahwa Kalaupun Komitmen Itu Terimplementasi Ini Sebenarnya Poinnya Adalah Pengurangan Beban Biaya Dan Itu Sudah Ada Aturannya Dan Kalau Itu Dijalankan Mungkin Tidak Total Merubah Wajah Tapi Secara Gradual Mungkin Akan Lebih Memudahkan Siapa APBD 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 Nah Problemnya Disitu Kemudian Kita Tentu Tidak Hanya Mengadvokasi Pada Tingkat Pemerintah Pusat Tapi Pada Tingkat Pemerintah Daerah Tapi Partai-partai Anggota DPRD Itu Mau Enggak Mengalokasikan Uang Untuk Rakyat Problemnya Kan Ada Porsi Baru Yang Harus Menjadi Bilangan Pembagi Dari Porsi APBD Nah Sebenarnya Kalau saya Lihat Perkembangan Regulasi Di tingkat Daerah Jawa Barat Sudah Ada PEDA Amanatnya Kemudian Ada APBD Jawa Timur Sudah Ada NTP Sudah Ada Sebenarnya Di daerah-daerah Basis buruh Migran Itu Juga Sudah Mulai Ada Improve Untuk Ini Jadi Sebenarnya Ini yang Juga Harus Didorong Segera Bisa Di Implementasikan Ini Kalau Peluangnya Ada Link And Match Maksudnya Gini Bagaimana Sebenarnya Peluang Di mana Di Eropa Di mana Kebutuhan Sektornya Pasar tenaga kerjanya Dan disini Sesuai Apa enggak Gimana Sebenarnya Kita Itu Yang paling Prospektif Itu Tenaga Di sektor Perawatan Perawat Karena Misalnya JEPA Dengan Jepang Itu Salah satu Klausulnya Adalah Pengiriman Perawat Ke Jepang Eropa Yunani Spanyol Itu Juga Banyak Menerima Pekerja Migran Kita Di Perawat Bagaimana Penyediaan Tenaga Kerja Disini Karena Pastinya Kabupaten Pak Kementara Disana Informasinya Seperti Apa Sebenarnya Itu Yang Kemudian Menjadi Fungsi Dari BP2MI Sekarang Fungsi BP2MI Ditambahi Juga Tentu Kerjasama Dengan Perwakilan Di Luar Negeri Itu Market Intelligent Sebenarnya Juga Mengukur Kapasitas Kompetitor Kita Kita Ada Dimana Misalnya Untuk Yang tadi Saya Sampaikan Soal Kesehatan Itu Keunggulan Mungkin Gak Tahu Ini Keunggulan Kompetitif Atau Keunggulan Komparatif Dari Pekerja Kesehatan Kita Diminati Karena Setelah Merawat Mereka Mendoakan Dari Negara Lain Gak Gitu Tapi Bagaimanapun Juga Kalaupun Itu Trampil Dan Itu Oke Ada Daya Tarik Yang Khas Kemudian Sebenarnya Kita Sekarang Secara Demografi Secara Angka Itu Sudah Menggeser Filipin Untuk Dominasi Di Asia Timur Selain Ini Adalah Ternyata Pemahaman Berbahasa Mandarin Orang Indonesia Itu Lebih Cepat Dengan Orang Filipin Jadi Khususnya Untuk Pasar Negara Yang Berbahasa Mandarin Ya Seperti Itu Jadi Memang Beda Kalau Zaman Orde Baru Kan Pake Keunggulan Komparatif Yang Diunggulkan Mau Dibayar Murah Sesama Muslim Misalnya Untuk Ke Timur Tengah Tidak Berserikat Tapi Kan Sekarang Itu Soal Kualitas Soal Kualitas Dan Yang Saya Kira Enggak Bisa Kita Tinggalkan Adalah Kawasan Asia Tenggara Karena Itu Kawasan Pertama Yang Dekat Malaysia Singapura Brunei Kualitas Seperti Itu Karena Saya Kira Kalau Kita Tidak Punya Perspektif Itu Ya Kita Tetap Tata Kelolanya Lama Masih Cara Lama Image Image Nggak Berubah Produk Produk Kebicakannya Diskriminatif Seperti Itu Padahal Sekarang Kalau Yang Tadi Saya Katakan Remitensi Itu Punya Daya Ungkit Yang Luar Biasa Baik Di Negara Tujuan Maupun Di Negara Asal Misalnya Kalau Kita Mengacu Pada Laporan Human Development Indeks Tahun 2009 Itu Indeks Pembangunan Manusia Di Negara Negara Asia Itu Sangat Tergantung Pada Soal Migrasi Tenaga Kerja Baik Di Negara Tujuan Maupun Di Negara Asal Seperti Itu Nah Dalam Konteks Pasar Tenaga Kerja Ini Tentu Kita Juga Tidak Boleh Meninggalkan Asia Tenggara Karena Di Asia Tenggara Ini Selain Ini Negara Tetangga Kita Yang Mudah Dijangkau Kita Misalnya Kalau Ada Masalah Segera Bisa Ditangani Sebenarnya Secara Diplomatik Itu Kita Masih Punya Jangkauan Atau Kita Masih Bisa Menjangkau Ini Dalam Konteks Misalnya Politik Luar Negeri Kita Bagaimanapun Juga Kan Indonesia Sangat Diperhitungkan Di ASEAN Dan ASEAN Sebenarnya Di atas Kertas Itu Sudah Punya Beberapa Instrumen Terkait Perlindungan Pekerjaan Migran Seperti Yang kedua Respon Terhadap Kasus Karena Saya Kira Pagi Ini Mas Wahyu Kan Nge-post Di Facebook Ada Satu Saudara Kita Yang Dibas Dari Itu Kan Juga Menjadi Potret Cukup Kelam Ya Dalam Beberapa Tahun Kemarin Berhadap Bagaimana Nasib Saudara Kita Sebagai Perjambatan Di Itu Gimana Mas Wahyu Perjalanan Ya Saya Kira Harus Diakui Di Masa Jokowi Ini Ada Sedikit Progres Meskipun Bukan Apa Nah Saya Kira Karena Dulu Kan Yang Jadi Teklan Utama Di Nawacita Itu Negara Hadir Nah Itu Sebenarnya Selain Ya Itu Mungkin Jadi Bahan Propaganda Atau Kampanye Pemerintah Tapi Itu Sebenarnya Mendorong CSO CSO Itu Menagih Janji Pemerintah Untuk Itu Karena Dulu Gak ada Gak ada Benchmarknya Kalau Dulu Kan Memang Gak ada Sama Sekali Political Will Tentang Gak ada Yang bisa Ditagih Tapi Kalau Sekarang Lu Bilang Mau Negara Hadir Tapi Sekarang Negara Cuma Titip Absen Aja Kadang-kadang Tapi Ada Alat Untuk Menagih Itu Kemudian Juga Turunan Dibanding Misalnya Saya baca RPJMN Sebelum Masa Jokowi Sama sekali Gak nyebut Soal Migrant Worker Kalau Ini Adalah Jumlahnya Begitu Besar Kalau Sekarang Adalah Itu Disebut Ada Implementasinya Misalnya Ada Undang-Undang Yang Baru Seperti Itu Meskipun Memang Ini Ironinya Seperti ini Di atas Kertas Oke Menteri Luar Negerinya Lumayan Oke Tapi Repotnya Ada Di Pelaksana-pelaksana Ini Apalagi Sampai Desa Jadi Sampai Jadi Mindset Mereka Warga Negara Kelas Dua Itu Masih Ada Baik Layanan Di Tingkat Desa Di Kabupaten Apalagi Di Luar Negeri Misalnya Diplomat Kita Masih Nganggep Pekerjaan Membela Buru Migrant Itu Bukan Pekerjaan Diplomasi Nah Dalam Konsep Negara Hadir Itu Yang Paling Utama Seperti Itu Kemudian Dalam Konteks Tadi Yang Disebut Hukuman Mati Dulu Memang Ketika Migrant Melakukan Pendataan Ini Itu Yang Mendorong Kemudian Pemerintah Bikin Satgas Bikin Satgas Zaman SBY Itu Kemudian Diidentifikasi Ada Sekitar 400 TKI Kita Yang Terancam Hukuman Mati Dengan Berbagai Level Seperti Itu Nah Ini Sebenarnya Juga Jadi Bum Waktu Presiden Jokowi Kan Hampir Semua Pekerja Migrant Kita Yang Dieksekusi Mati Itu Kan Sebenarnya Dari Pemerintahan Yang Lama Tapi Karena Kegagalan Diplomasi Atau Tidak Melanjutkan Diplomasinya Kan Waktu Waktu Khusdur Beberapa Dia Bisa Bebasin Waktu Adipin Nasnawi Tapi Siti Zainab Itu Tidak Dilanjutkan Sama Megawati Sama SBY Dan Kemudian Eksekusi Dilakukan Pada Masa Jokowi Tapi Kan Apapun Misalnya Satgas Ini Karena Kemudian Mendapatkan Data Data Apa Posisi Kasusnya Kemudian Langkah-langkah Apa yang Diambil Macem-macem Seperti itu Sehingga Saya kira Itu Kemudian Mengurangi Angka Itu Kalau dulu 400 Sekian Sekarang Mungkin 123 Meskipun Angka-angka Gak boleh Kita bandingkan Karena Ini Soal Nyawa Tapi Memang Yang menjadi Persoalan Ada Perbedaan Ketika Kita Melakukan Advokasi Pekerja Migran Kita Yang Terancam Hukuman Mati Di Timur Tengah Dan Di negara Lain Di negara Lain Masih Punya Ruang Ruang Negosiasi Masih Kita Masih Bisa Memberi Bahan Dukungan Bahan Pembelaan Misalnya Kalau Kasusnya Wilfried Dasoik Ini Salah Satu Yang Meringankan Dia Ditemukan Data Karena Dia Katolik Surat Baptis Dia Ternyata Dia Umurnya Waktu Dia Berangkat Masih Anak-anak Tapi Argumentasi Argumentasi Itu Tidak Pernah Bisa Kita Pakai Pembelaan Ketika Kasus Itu Terjadi Di Timur Tengah Timur Tengah Sangat Tertutup Pengadilannya Mas Edi Lebih Tau Syariah Macem-macem Dan Diplomasi Kita Underdog Nah ASEAN Ini Saya Punya Banyak Pengalaman Membantu Pemerintah Membantu KBRI Memberikan Argumentasi Bisa Membebaskan Lima Pekerja Migran Singapura Kemudian Malaysia Kayak Kasus Wilfrida Siti Aisyah Yang Kemarin Dianggap Terlibat Pembunuhan Politik Tingkat Tinggi Itu Masih Bisa Makanya Tadi Bilang ASEAN Itu Juga Gak Boleh Ditinggalkan Karena Kita Masih Bisa Menjangkau Secara Politik Kalau Berusaha Ada Impact Pemirsa Mas Wahyu Ini Bukan Hanya Aktifis Tapi Penulis Di Media Di Jurnal Ini Baru Saja Menerbitkan Buku Jujulnya Pekerja Migran Indonesia Realitas Kerentanan Dan Tuntutan Perlindungan Mungkin Bisa Dijelaskan Sedikit Ini Secara Umum Sebenarnya Buku Ini Ada Refleksi Refleksi Saya Terutama Pada Pemerintahan Jokowi Ini Turun Naiknya Kebijakan Tentang Pelindungan Pekerja Migran Dari Optimisme Kemudian Ternyata Makin Hari Makin Kesini Tantangan Juga Juga Masih Sangat Berat Kemudian Juga Ada Sub-sub Tema Misalnya Karena Ada Tentang Human Trafficking Secara Spesifik Karena Kasus-kasus Terbesar Pekerja Migran Kita Itu Selain Tadi Hukuman Mati Selain Undocumented Adalah Mereka Yang Terjebak Pada Human Trafficking Tapi Disini Saya Tuliskan Soal Perkembangan Tata Kelola Migrasi Pekerja Kita Kemudian Juga Kerentanan Baru Yang Dialami Oleh Pekerja Migran Kita Bukan Hanya Kerentanan Yang Selama Ini Kita Dapati Misalnya Menghadapi Kekerasan Seksual Kemudian Soal Pengupahan Tapi Juga Kerentanan Kerentanan Dia Terpapar Ekstrimisme Kekerasan Itu Itu Juga Ada Dan Yang Terakhir Saya Kira Tentu Covid Punya Dampak Luar Biasa Pada Pekerja Migran Dan Migran Sendiri Sebenarnya Sejak Bulan Januari Tahun 2020 Itu Sudah Memprediksi Bahwa Dampak Ini Akan Sangat Luar Biasa Terhadap Pekerja Migran Dan Jelas Ternyata Misalnya Pekerja Migran Kita Ketika Kita Di Indonesia Ini Masih Mencandai Covid Bisa Selesai Dengan Doa Kunut Bisa Sembuh Kalau kita Banyak Makan Nasi Padang Teman-teman Kita Di Singapura Di Hongkong Itu Menghadapi Panik Baying Dan Dia Harus Berbelanja Dan Artinya Kan Itu Kerentanan Dia Terpapar Itu Juga Sangat Tinggi Tapi Juga Meskipun Dia Kelompok Rentan Ketika Dia Pulang Ternyata Dia Sebagian Besar Itu Asesmen Yang Dilakukan Oleh Migrant Care Dan Sebagian Sudah Saya Tulis Disini Mereka Tidak Tercover Dalam Skema Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid Karena Ternyata Karena Mereka Pulang Dalam Satu Tahun Terakhir Ini Sementara Skema Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid Itu Kan Basisnya Paling Utama DTKS 2015 Jadi Sebenarnya Bukan Hanya Pekerja Migrant Tapi Kelompok Kelompok Lain Pekerja Informal Lain Juga Sulit Untuk Mengakses Ini Jadi Sebenarnya Meskipun Pekerja Migrant Itu Jumlahnya Besar Dan Yang Banyak Tetapi Belum Ditempatkan Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Setara Juga Mereka Profesional Jadi Belum Ada Rekognisi Sebenarnya Rekognisi Baik Di Negara Tujuan Maupun Di Negara Asal Ini Yang Saya Kira Harusnya Segera Dilakukan Oleh Pemerintah Karena Misalnya Kalau Dalam Tijuan Volume Remitensi Itu Remitensi Misalnya Tahun 2019 Itu Sudah Mencapai 119 Miliar USD Itu Sebelum Covid Nah Di Masa Covid Ini 97 Sekian Miliar USD 2019 Itu Rupiahnya Berapa Rupiahnya Itu Sekitar 167 Triliun Sebegitu Besar Belum Ditempatkan Di dalam Satu Kelompok Disanjung Sebagai Pahlawan Devisal Meskipun Dikatakan Pahlawan Kalau mati Gak Dimakamkan Dimakam Pahlawan Atau Ada Ancapan Hukuman Ya Gak Tapi Kebayang Juga Mas Swahidi Dan Mas Wahyu Karena Memang Manajemen Sumber Daya Manusia Kita Masih Menjadi PR Besar Kalau Tadi Mas Wahyu Bilang Ini Dipersersikan Sebagai Warga Kelas Dua Palingnya Birokrasi Yang Menangani Mereka Nah Yang Dikategorikan Sebagai Warga Negara Yang Sudah Dianggap Saja Gitu Manajemen Sumber Daya Manusia Belum Di Ulus Coba Bayang Tantangan Yang Luar biasa Mas Tadi Pahlawan Dibisa Memang Bener Diakui Diakui Angkanya Manusianya Belum Itu Tadi Bicara Soal Kerentanan Ekstremisme Itu Seperti Apa Temuannya Ada Temuan Ada Jadi Itu Saya Tulis Juga Barang Temen Ada Beberapa Ada Saya Tulis Juga Di Jurnal Perempuan Jadi Kita Sebenarnya Mengikut Tesisnya Dari Dari Lembaganya Sydney John ICG Itu Bahwa Ada Radikalisasi Yang Dialami Oleh Pekerja Migran Kita Di Hongkong Nah Ternyata Kalau Asesmennya ICG Itu Dikatakan Bahwa Online Komunikasi Komunikasi Itulah Yang Juga Menjadi Salah Satu Faktor Utama Seperti Juga Yang Dikatakan Oleh Huda Norhuda Ismail Media Sosial Online Online Dan Media Sosial Karena Dia Mengikuti Pengajian Juga Lewat Platform Online Tapi Kita Temukan Sebenarnya Lebih Lebih Dari Itu Ada Pola Pertama Kemudian Juga Ada Misalnya Perasaan Dia Ingin Menebus Dosa Misalnya Di Hongkong Kan Media Kita Juga Kadang Kadang Pemerintah Itu Kan Selalu Menstigma Mereka Hidupnya Hidonis Ada Liputan Media Tentang LGBT Di Kalangan Mereka Itu Menimbulkan Keresahan Di Kalangan Mereka Ketika Mereka Keliru Memilih Channel Pengajian Seperti Itu Mereka Ingin Menebus Dosa Itu Dengan Ikut Amalia Tahap Hanya Bisa Pasif Mereka Bisa Hanya Menyumbang Tapi Ada Yang Tahapan Tahapan Yang Sangat Aktif Sekali Mereka Ikut Buy Art Mereka Ikut Menjadi Perekrut Bahkan Misalnya Di kasus Kasus Terakhir Ini Kasus Penusukan Wiranto Kasus Di Medan Kasus Pompanci Itu Hampir Banyak Melibatkan Mereka Yang Dulunya Adalah Pekerja Migran Ini Tentu Sangat Memprihatinkan Jadi Juga Ada Tapsir Yang Keliru Bahwa Ini Adalah Emansipasi Perempuan Seperti Itu Menjadi Teroris Kalau Dari Deskripsi Mas Barusan Tantangan Bagi Pemerintah Lebih Kompleks Yang Tadi Soal Memastikan Dia Ditempatkan Sesuai Dengan Kebutuhan Negara Tujuan Caminan Gaji Skillnya Segala Macem Social Protection Ini Ada Tambahan Lagi Ekstrimisme Jadi Pembekalan Mestinya Harus Ada Materi Tentang Itu Materi Tentang Wawasan Kebangsaan Tapi Yang Memang Ini Benar-benar Tentang Misalnya Toleransi Sebenarnya Yang Juga Bagi Mereka Penting Seperti Itu Karena Nah Ini Yang Menurut Akses Migrant Care Itu Malah Terjadi Di Negara-negara Yang Relatif Terbuka Di Hongkong Di Taiwan Di Korea Tapi Timur Tengah 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 Yang Keagamaan Tapi Tapi Mereka Gak 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 Ngerti Karena kan Hongkong Korea Taiwan Kan Bukan Negara Yang Mayoritas Muslim Dimana Otoritas Itu Gak Ngerti Konten Seperti Itu Di Dikontrol Nah Ini Yang Saya Khawatirkan Itu Kalau Pemerintah Kita Di Masa Sekarang Covid Ini Gak Ambil Tindak Gak Ambil Langkah Yang Lebih Serius Soal Ini Ini Akan Semakin Menjadi Karena Sekarang Teman-teman Pekerja Migran Itu Kan Liburnya Sudah Jarang Ada Pembatasan Mobilitas Dan Aktivitas Online Pasti Akan Makin Sering Seperti Itu Jadi Tentu Bukan Mengkang Mereka Tapi Bagaimana Juga Memberi Narasi Narasi Tanding Untuk Mengkantar Seperti Itu Apakah Ditemukan Misalnya Yang Dari Pihak Itu Merekrut Secara Aktif Misalnya Katakanlah Dari jaringan Radikal Jaringan Teroris Merekrut Mereka Secara Sengaja Ada Ada Jadi Kalau Kita Lihat Filmnya Siapa Udah Tentang Pengantin Itu Mereka Merekrut Lewat Perkawinan Itu Perkawinan Online Seperti Itu Nah Kemudian Yang Juga Harus Menjadi Perhatian Serius Adalah Soal Pendanaan Karena Teman Pekerja Migran Kita Itu Sangat Filantropis Kalau Ada Bencana Dimana-mana Mereka Nyumbang Mereka Nah Solidaritas Nah Ada Solidaritas Yang Kemudian Disalahgunakan Ini Yang Menimpa Teman-teman Kita Di Singapura Jadi Ada Dua Atau Tiga Teman Pekerja Migran Nggak Ngerti Apa-apa Sebenarnya Mereka Tapi Ketika Mereka Diketahui Transaksi Memberikan Sumbangan Pada Lembaga Yang Terindikasi Teroris Mereka Dicebak Dengan Dalam Kasus Pendanaan Terorisme Padahal Niatnya Tulus Sedapah Yang Menyalahgunakan Itu Iya 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 Bagaimana Cara Mengatasinya Nah Mengkelirkan Iya Sebenarnya Si Apa Terutama Sebenarnya Teman-teman Masyarakat Sipil Itu Tidak Apa Juga Tidak Tinggal Diam Untuk Ini Terutama Teman-teman Ormas Keagamaan Misalnya Kalau Di Mana itu Di Korea Kalau Tidak Salah Setahun Dua Tahun Yang Lalu Gusmus Sama Gusulil Keliling Kesana Kemudian Di Mana Di Victoria Park Di Hong Kong Itu juga Tiap Minggu Ada Pengajian Pengajian Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Fatayat Aisyah Untuk Itu Dan Tentu Memproduksi Sebenarnya Narasi Narasi Tanding Lewat Online Seperti itu Sporadis Atau ada Koordinasi Saya kira Masih Masih Sporadis Tapi kalau Ini Terorisme Itu kan Ada yang Kerja sendirian Ada yang Seperti itu Ini mestinya Dikoordinasi Nah Harusnya Memang Pemerintahlah Yang juga Outreach Ke Akar Rumput Seperti itu Karena Assessment Kami Tahun 2012 2013 Saya Ngecek Ngecek Juga Di Websitenya Salah satu Perwakilan Kita Itu Ternyata Diundang Para Apa Apa Selebriti Selebriti Yang Ternyata Juga Arahnya Juga Mungkin Gak Gak Langsung Tapi Narasi Narasinya Itu Intoleran Yang Yang Apa Eksklusif Seperti itu Atau jangan-jangan Yang Penyelenggara Di KBR-nya Juga Emang Sudah Salah Satu Apa Perwakilan Kita Di luar Negeri Ada satu Yang kemudian Dipecatkan Itu Menarik Mas Sampaikan Memang Alternatif Narasi Itu Penting Kemudian Diproduksi Disosialisasikan Kemudian Memang Karena bagaimana Mereka Mereka Kan Sendiri Di sana Itu Kesendirian Mereka Nah Kangen Mereka Itu Bisa Dijawab Dengan Itu Jadi Kalau ada Narasi Dengan Target Tertensu Migran Dimana Ini Bisa Didapatkan Dimana Mas Oh Teman-teman Mau dapat Ya Saya kira Bisa Apa Berkomunikasi Lewat Platform-platform Sosial Medianya Migran Kita bisa Itu Di Online Nanti Bisa Dicari Lewat Banyak Yang Bisa Ini Apa Namanya Official Kanalnya Migran Jadi Di Fanpage My Migran Care Di Twitter My Migran Care Instagram Oke Terima kasih Mas Danar Terima kasih Mas Danar Sahabat Jelajah Bustaka Yang Saya Cintai Demikian Mawancara Dan Kunjungan Kami Ke Perbustakaan Mas Dan Belajar Sama-sama Belajar Terima Kasih Selan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum